Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Minggu, tanggal 6 November 2022, mereka tidak mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Inilah Injil Suci menurut Lukas Bab 20 ayat 27-38. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki, yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki, mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak. Saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah tujuh orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristerikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri. Dimana Tuhan disebut ala Abraham, ala Ishaq dan ala Yaakub. Ia bukan ala orang mati, melainkan ala orang hidup. Sebab dihadapan dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, mereka tidak mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Injil hari ini, Lukas bab 20 ayat 27-38, mengisahkan beberapa orang saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan, mendekati Tuhan Yesus, dan bertanya tentang kebangkitan kehidupan pasca kematian. Kebingungan orang saduki digunakan oleh Tuhan Yesus sebagai pintu masuk untuk menjelaskan adanya kebangkitan dan apa yang akan dialami orang-orang yang bangkit. Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang yang dibangkitkan itu, tidak kawin atau dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tuhan Yesus meneguhkan kita semua orang-orang Kristiani, untuk meyakini akan kehidupan baru itu. Hidup ini terus berjalan pasca kematian, bukan fisiknya tetapi jiwanya. Oleh karena itu, dalam kehidupan di dunia ini tidak cukup kita hanya memenuhi kebutuhan fisik dan lahirnya saja, tetapi hendaknya kebutuhan jiwa juga diperhatikan, setidak-tidaknya jangan sampai jiwa kita ternoda oleh dosa, kejahatan, kelicikan dan nafsu keserakahan. Biarlah jiwa kita tetap suci seperti para malaikat. Marilah berdoa, Tuhan aku bersyukur atas kehidupan yang kau anugerahkan kepadaku. Aku mohon semoga aku terus membina hidup ini agar layak memasuki kerajaanmu kelak dan layak kau sebut sebagai anakmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih telah menonton.